Hai ketemu lagi sama Adi Siti Anggera ini dan Kirana mau kemana kita sayang mau ke rumah Umay ya ini hari Sabtu teman-teman sini nah jadi karen lagi nonton formula one di Stanford hari ini dan besok kita sekarang jadi sendirian deh berdua maksudnya enggak sendirian jadi nanti aku mau ke rumahnya kita mau ke rumah omok-omoknya Kirana ya jadi hari ini kita nanti naik kudanya diantar sama siapa Kirana apa kesedih banget mukanya habis nangis terus besok kita mau ke mana Kirana? mau ke bioskop sekarang hari Sabtu kita latihan kuda nanti hari Minggu besok kita mau ke bioskop aku udah beli tiketnya jadi aku sama Kirana mau Girls Day Out ya Kirana ya papa nggak usah oke sekarang kita mau ke rumahnya opanya Kirana dan disana katanya ada tamu orang Vietnam dan dia mau masak sesuatu untuk kita apa ya sekarang Kirana udah bisa naik sepeda sendiri yang kuat kalau lagi disini harus kiri-kiri kanan ada mobil nggak? oke terus ya ya hai tunggu Mama cepet amat ini udah musim gugur teman-teman ya baru masuk jadi peralihan musim panas kegugur kita udah pakai jaket tapi masih pakai jaket-jaket yang nggak begitu tebel dan ada daun-daunnya udah mulai menguning tuh betul nggak sih? udah mulai menguning ya warnanya nanti kalau ada yang deket kita shoot omong harus lihat ini daun-daun warnanya udah kuning sekarang kalau udah musim gugur kan tuh iya kan kalau habis musim panas musim panas kan musim semi musim panas punya hijau ya terus nanti dia musim gugur nanti dia berguguran setelah warnanya kuning terus dia minta berguguran jatuh-jatuh ke bawah nah itu namanya fall bahasa Inggris musim gugur kalau bahasa Belanda apa? lente lente ya ini masih banyak bunga-bunga sisa musim panas tapi udah pada jatuh tuh dan suhu udaranya sekitar hari ini sebenarnya agak panas ya katanya 20 tapi kayaknya sekarang belum 20 deh masih agak dingin mungkin 18-19 tanpa matahari ya kalau ada matahari jadinya anget wow kenceng banget ya pintar bisa nggak di depan situ pintar bisa ya ya oke dia udah tau jalannya ke rumah mamanya gimana hei tunggu mama jauh banget kamu tunggu mama gamput banget nak pelan-pelan sayang udah tau rumah mamanya gimana oke udah sampai ya di rumah mertuaku dan disini kita ada tamu jauh dari Jakarta tapi dia asalnya dari Vietnam hai ya you wanna say hi hi nih dia disini ditodong sama Rolf dan Aileen karena mereka temen ya di Jakarta mereka sering ngumpul aku pernah ketemu kita ketemu di Jakarta kita ketemu di Jakarta kamu ingat? mungkin tidak ya di rumahmu yang tua ya 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 dan sekarang ya kalau orang Asia datang ke rumah orang Belanda harus disuruh masak tuh dia disuruh masak Vietnamese Lumbia jadi aku mau tanya dia aku mau tanya dia saya gak ikut masak ya nonton tunggu makanannya ya begitulah seperti biasa selalu begitu settingannya Rolf dan Aileen akan nonton dan kita akan masak tapi gak apa-apa karena kita suka masak Asia suka masak aku mau tanya Samanga dulu nih apa aja sih bumbunya ini seperti cabbage carrots 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 ya dan kamu kenal ini korobi apa ini ya? tante ini apa? oh oh korobi korobi kamu nangkannya korobi korobi oh aku pikir ini banyak di Vietnam tapi di Jakarta aku pernah melihatnya ya ya itu sebab aku gak tau ya tapi ya aku sangat sakin' ya 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 kamu tau ya 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 berapa bahas di spring rolls? yang original ya 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 Anda dapatkan semuanya di Indonesia? Ya, semuanya. Maksudnya, Anda suka nasi, kan? Jadi, Anda dapatkan taro, karat, musuh. Dan kulitnya, Anda dapatkan? Ya, saya dapatkan kulitnya. Saya dapatkan kulitnya. Saya dapatkan nasi, saya dapatkan dari Vietnam. Karena Anda tidak dapatkan kulitnya di sini atau di Trikatanok. Tidak? Seperti ini. Ini sangat berbeda. Ini sangat berbeda. Ya, 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 ini sangat berbeda. Ini akan membuatnya crispy. Ya, dan dengan musuh. Ya, saya perlu membuat semua yang kecil. Tidak terlalu kecil. Ya, betul. Apa yang Anda masukkan dalam seasonings? Seasoning? I... I use... A lot of pepper. A lot of pepper? Ya. Like black pepper? Black pepper, ya. Oke. And if you have some seasoning, it's so fun. Nah, teman-teman. Aku sudah kasih tahu. Samanya. Kalau mau bikin Vietnamese Spring Rolls ini. Kan ada kulitnya ya. Nah, kulitnya ini yang tipis. Ini dia. Boleh dari Vietnam loh. Ini langsung dari Vietnam. Dan lebih tipis dari Vietnamese Roll Skin. Atau... What do you call it? Rice Paper ya. Lebih tipis rice paper ini. Daripada yang buat digoreng. Ini aku kasih lihat ya. Ini bedanya. Ini rice paper yang untuk fresh. Untuk makan Vietnamese Spring Rolls yang fresh. Tebel. Nah, yang ini. Lebih tipis tuh. Eh, now you can see. There's a difference. So, kita harus tahu. Ini yang buat digoreng. Ini buat yang makan langsung. Nah, teman-teman. Ngai is also going to make a YouTube channel. I'm persuading her. Aku bilang dia harus bikin di Indonesia. Karena dia pinter banget masakan Vietnamese. Makanan Vietnam. Dia nanti kamu bisa follow dia untuk resep-resep. Makanan Vietnam. And you live in Jakarta, right? That's even better. Ya, dia tinggal di Jakarta. Can we swap? You can order. You wanna stay here and then go to Jakarta? No. I love Jakarta more. See? Ya, me too. Cinnamon Rolls. Yes. Bisa juga. Fresh and Rolls. Okay. You can check my Instagram. Ya. Nanti aku simpen ya link-nya di bawah sini. Di deskripsi. Secret. You have to do it with your hands. What makes it so good. Ya. Wow. So, kamu bisa tambahin daging-dagingan tuh ya. Jadi, kali ini kita pakai chicken. Also chicken. Ya. Or beef. Ya. This one is beef ya. Means beef. Means beef, right? Jadi harus cincang ya. Dagingnya harus dicincang. Tuh. Ini sampai rata semuanya harus di aduk-aduk. Lagi makan ya. Mama-mama lagi masak. Kita mau makan. Makan-mama lagi main. Kita mau makan sama Opa. Opa juga makan. Yummy. Lekar Opa. Nah, sekarang kita lihat sejauh mana dia. Ini cara melipat-lipat. Lelumpias. Wuuu. Lelumpias. Wuuu. Look. Just a little bit of water. Ya. To soften the skin. Yeah. Because the rice paper can be very crispy and dry. So, make sure it's not broken. Jangan sampai sobek ya tuh. Terus tinggal di roll. Jangan sampai sobek ya tuh. Terus tinggal di roll. But you can keep this in the freezer right? Yeah. For a long time ya. So whenever you have. You fry quickly once. And you keep deep in. You can keep in the freezer. And when you want to eat. Oh, this better ya? Digoreng setengah matang lebih baik. We always have to fry twice anyway. Yeah, yeah. True, yeah. Okay, aku mau coba bantuin. I think I can do this. It's good ya? It is good or not? This is... Yeah, try it. Yeah, try it. Yeah. Oh, first you want to finish this one. Yeah, I want to finish all these first. In the library I can leave it to you the next time you can eat. Yeah. Ah, nice. Yeah. You can't eat it. Yeah. I can't eat it, yeah. You can't eat it anymore. Yeah, come on. You can eat it? I can't eat it. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai selesai dan sampai ketemu di vlog berikutnya Dadah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton